Satgas, di Kabus itu ngapain aja sih sebetulnya? Mulai dari sekarang itu merencanakan dan memikirkan langkah apa sih yang terbaik buat nanti kita daring, kita harus seperti apa gitu kan? Hal-hal yang duing kita supererkan adalah hal-hal itu sangat berarti gitu. Terus kayak kita saling menghargai dalam artian kita menjaga diri kita untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cirek. Nah ini kita kembali lagi di Focus Group Discussion melawan COVID-19. Tema kita kali ini, peran mahasiswa dalam menerapkan dan mensosiasikan protokol kesehatan. Nah, saya ini udah terlihat tangan dua anak muda. Insya Allah. Bila ada hari lah. Tapi mungkin bisa diperkenalkan dulu nih sebelum kita ngobrol lebih panjang. Oke, oke. Boleh. Dari aku dulu. Boleh, boleh. Oke, perkenalkan. Saya Yosio Stiana. Kebetulan dari Media Campus. Tepatnya lembaga pers mahasiswa Pena Dialektika Febi Unsur. Oke, satu lagi. Perkenalkan, nama saya Sri Purwati. Biasanya dipanggilnya Purwasi. Saya dari Satgas COVID-19 di Pembi. Dan sekaligus sebagai mahasiswa kita alat. Waduh, Satgas. Ngeri ya sama Satgas kita. Aduh, jaga jarak, tolong. Tapi ngomong-ngomong soal COVID-19. Seberapa persisnya pemahaman, ya ada-ada mahasiswa gitu kan. Ada mahasiswi gitu terkait dengan COVID-19 gitu. Kilas balik dulu ya. Oke. Kilas balik. COVID-19 atau Coronavirus 2019 ini kan pada awalnya itu di Wuhan kan. Tiongkok lah, Cina. Itu kan pada awalnya itu merebaknya di pasar ikan kan. Kalau nggak salah pasar tradisional, hewan-hewan liar. Nah, dari situ kan merebaknya tuh. Terus mulailah dari kota Wuhan itu. Sampai kan beberapa negara di luar juga mulai nih. Coronavirus seperti apa. Tapi masih pada cek-cek tuh negara-negara tuh. Ah, ini virusnya mungkin nggak dibayangkan seperti sekarang gitu kan ya. Nah, dari situ mulailah tuh kan. Apa sih bandara-bandara mulai dibatasi lah gitu ya. Ditutup, buka-tutup lah. Sampai pada akhirnya mungkin walaupun emang bandara udah di buka-tutup, udah dijaga lah pada intinya. Udah ada sistem komputer yang bisa ngecek suhu juga kan. Udah diupayakan lah. Tapi tetep aja kan itu virus entah dari mana gitu kan ya. Masuklah ke beberapa daerah hingga akhirnya pada Desember lah di Indonesia kan. Desember ini udah mulai merebak Coronavirus di Indonesia. dan beberapa, apa namanya, suspect terkena virus kan gitu. Terinfeksi. Iya, terinfeksi. Udah mulai dari 1, 2, sampai akhirnya sekarang nggak terbayangkan lagi berapa jumlah virus. Iya, banyak sih udah. Jadi informasi, kalian pun juga searching ya informasi segala macem ya. Iya, searching pasti. Kalau Purwa sendiri, pemahaman COVID gimana? Karena kan Satgas nih, Satgas COVID di kampus ya. Berat ya, sebenarnya ya. Sebetulnya kita kan pada sebelumnya ya, kita sebaliknya ya sama kayak gitu. Pas awal tahun kan memang tahu sendiri gitu loh. Di Indonesia memang bencar-bencarnya Corona gitu loh, COVID-19 segala macem. Nah habis itu kan kampus pun ikut ditutup dong. Dalam hati yang ditutup itu online gitu. Langsung kayak di rumah kayak gitu. Dan dari Satgas kita di PB itu sendiri, kita mendapatkan SK itu pada 1 Oktober. Itu pun karena sebelumnya kita kayak, kan namanya-namanya kuliah, ya efektifnya itu kan tatap muka gitu loh. Yang online itu menurut Purwa sih 40% lah gitu loh dapetnya gitu. Nah maka dari itu, kita kayak setiap minggu masuk, minggu depannya lagi ribut. Jadi kayak 50%-50% itu offline, online kayak gitu. Dan kalau menurut Purwa sendiri, mengenai COVID-19 ini tuh, hal-hal yang namanya virus kan ada yang dipercaya, ada yang enggak ya karena bentuknya tidak nyata. Padahal itu ada kayak gitu. Sekelas Cianjur pun mungkin ada yang terinfeksi, tapi datanya kita nggak punya gitu. Nggak punya yang betul-betul ada. Valid ya? Yang validnya belum inilah khususnya Purwa, karena baru 2 bulan di Satgas gitu. Dan kalau menanyakan kayak, Satgas di Kabus tuh ngapain aja sih sebetulnya? Itu ngapain aja gitu kan? Sebetulnya kita kayak hal-hal yang sederhana, karena kita memang terbatas juga, kita bukan anak kesehatan, tetapi karena kebutuhan ya itu kebutuhan yang memang mahasiswa itu harus melihat segala ilmu pengetahuan dan informasi gitu loh. Ketika menanyakan tugasnya, ya jelas kita terlebih karena semester 7 kita harus masuk gitu loh, di PB itu karena memang harus memiliki script yang sebagainya, yang lainnya online. Nah kita datang ke kampus itu pikir, kayak mulai dari pembagian hand sanitizer, terus kayak pembagian masker, terus ada kayak kita mengusuhkan tempat cuci tangan di setiap kelas fakultas, kayak gitu sih sebetulnya. Kalau mengenai Corona emang itu kebahasan yang berat sih sebetulnya ya. karena emang sampai sekarang pun kan kemarin yang saya baca gitu loh dari media online kayak gitu, itu masih di angka yang cukup tinggi. Tinggi ya, cukup tinggi juga ya. Dan emang per Oktober tuh kemarin lumayan juga gitu loh, karena memang yang namanya kita ada di news normal gitu loh, ada beberapa hal yang memang, ah ya udahlah karena udah normal kembali. Tapi intinya kalian kan paham lah kan gitu. Terus informasi juga bisa didapat dari mana aja kan gitu. Nah ini kan kalian kekuliahan gitu. Sekarang aktivitas kuliahnya gimana sekarang? Aktivitas kuliah sih sekarang untuk November ini ya, 100% daring. Jadi kita perkuliahan ya lewat beberapa aplikasi lah gitu. Kayak misalkan di Zoom, terus di Google Classroom, kadang di WA juga. Kalau misalkan dibilang dari keefektifitasannya sendiri, nggak efektif. Cuma ya sebisa mungkin di situasi yang nggak pasti ini, ya harus diefektifkan gitu maksudnya. Ya kita harus bisa menyesuaikan lah gitu. Antara belajar daring sama belajar tetap moka. Walaupun ya jelas, tadi dibilang juga ya penyerapan ilmu itu 40%. Cuma ya gimana lagi, kita juga harus bersyukur juga satu sisi dengan kemajuan teknologi sih menurut aku. Karena kalau misalkan teknologinya belum maju, kita kuliah daring dengan keadaan corona kayak gini, pasti lebih susah juga. Tapi ada ini nggak? Ada kendala nggak ketika kalian belajar? Ya tadi, di saat pandemi sekarang, apalagi daring ada nggak kendala? Banyak sih kendalanya ya. Mulai dari jaringan, apalagi kan beberapa mahasiswa nih, karena memang di rumah kan, ada yang nggak ngelkos ya, banyak yang ngelkos, pada pulang lah gitu, ke pelosok-pelosok kayak, ada Cianjur Kidul, Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Nah disana kan jaringannya tidak memadai gitu loh. aku pribadi. Kebetulan ya. Kebetulan aku pribadi, karena di Sukanegara, Sukanegaranya pelosok, kebetulan jaringan tuh cuma sedangkan kan kita tahu ya, maksudnya ya, provider yang satu itu lumayan lah. Jadi itu sih yang menjadi kendala, terus banyak juga dosis tuh di zoom, sedangkan kan zoom jaringannya harus bener-bener kuat. Terus satu lagi ada di WA ya, apa sih, menikali itu di WA. Tapi kadang cenderung di WA tuh, cuma presentasi dan dosen tuh ngasih bahan doang, kalian bikin makalah, presentasi di WA dengan cara diketik doang. Itu kan sama sekali nggak efektif ya, maksudnya ya, ini bisa jadi masukan juga, dalam penugasan tugas itu ya, sebaiknya kalau tingkatan mahasiswa, bikin SIK, bikin artikel gitu. maksudnya bikin tulisan gitu, paling ini lah, opini langsungnya lebih sederhana, kalau jurnal kan kita terus penelitian dulu ya. Ini kan tinggal presentasi di WA, terus kan nggak presentasi ini. Itu bagus juga kendala. Iya, ketik, ketik gitu kan. Berdua juga sama nggak ngalamin gitu? Sama sih, karena memang, kita kan memang kebetulan satu fakultas dan beda kelas aja gitu, ada beberapa dosen yang memang, saya inginnya di zoom, di zoom oke gitu, cuma ada kendalanya itu kan, ada yang prabayar gitu, ada juga yang terkendala kuota, lain sebagainya gitu kan. Itu kan kayak, betul-betul, zoom itu kan agak lumayan ya, kayak zoom, classroom, kayak gitu, dan emang kebanyakan yang, anak-anak tuh kalau udah ada di posisi yang, yaudahlah kita rebahan aja gitu loh, karena memang posisi kuliah, nggak efektif gitu loh, kita bangun tidur, tinggal buka handball, kita kuliah gitu loh, memang itu, di sisi lain itu kayak lebih emang gitu, tetapi di sisi lain, kita sebagai mahasiswa tuh, nggak ada sisi disiplinnya gitu loh. Tapi di kampus kalian, yang belajar dari itu, dari semester berapa ke semester berapa? Semester 1 sampai semester 5, 1 sampai 5? Iya, kalau untuk semester 7-nya, itu kan mereka harus pembekalan, buat skripsi, proposal, kayak gitu, jadi mereka nggak daring, nggak daring ya? Cuma, pada awalnya tuh, kita kan daring udah, udah satu semester kemarin, di semester 4 ya, sekarang jalan semester 5, dan mau akhir gitu, pada awalnya tuh, kita nggak dikasih, nggak dikasih subsidi kuota, jadi kita tuh berjalan berapa ya, 2 bulanan adalah ya, dan kita tuh kebetulan, anak-anak UKM, di grup tuh, gimana nih, nggak ada orang kampus lain, udah, kita masa nggak ada, terus kita sampai, asin luar, aktivis, jiwa-jiwa aktivisnya kelar, sampai kita di grup dulu nih, grup-grup lah biasa lah ya, grup-grup dulu gimana nih, jadi menurut sehat kuota gitu ya, sampai kita ngomong, ngomong dulu ke Dewan Perwakilan Masiswa, ya DPM dulu, tingkatan DPM, sampai dari situ ditindaklanjuti, ada lah forum di Zoom gitu ya, forum diskusi terbuka, terkait keluhan-keluhan kita, nah dari situ ya, gencar tuh, terus sampai bikin apa ya, questionnaire-puesioner gitu kan, semua mahasiswa ngisi, statement gitu, petisi lah, kita pengen kuota lah, pengen kayak universitas lain, maksudnya kita kan, nggak menggunakan fasilitas, tapi sekarang udah kan? udah, udah ada semester udah, tapi dipakai belajar kan, mungkin dipakai yang lain, ya soalnya kebetulan, yang sekarang lah ya, yang sekarang, kebetulan kartunya, ada satu-satu provider, sorry, kebetulan itu tuh, ada 50GB, dan 5GB nya itu internet, tapi yang 45GB nya itu Zoom doang, jadi kita nggak bisa, buat internet, nggak bisa ya, buat internet. itu kan subsidi, maksudnya mau dipakai buat, tapi kan jiwa-jiwa mahasiswa, pasti buat internetan, untuk informasi, sebetulnya temen-temen gitu, oke, bicara, ini kan, apa, pengalaman kalian kan, gitu kan, kayak bisa angkatan kalian, yang sekarang, covid nih kan, udah gak sih, ada kayak ngomongin gitu, angkatan, iya, yang lebih kasiannya itu semester, yang sekarang ke wisuda, wisudanya itu udah digantung berapa bulan ya, biasanya kita wisuda di bulan novemberan ya, sekarang belum wisuda-wisuda, dan di canang itu desember, tapi desember juga belum pasti ya, jadi kasiannya katanya tanggal 16, dengan mematuhi, mematuhi protokol kesehatan, itu pun awalnya, rencananya awalnya Februari, ya kan kalian udah, berarti kan kalian udah mengalami nih, pandemi ini seperti apa kan, kesulitan, apa, pembelajaran seperti apa kan, keluhannya kayak gimana, curhat abis kan, gitu, ya, jadi ini saya, peranan mahasiswa sendiri, gitu lah, di covid saat ini, mungkin bilang nanti-data, apa sih, akhirnya, ada gak yang berubah dari kalian, menghadapi situasi yang gak biasa sekarang ini, pandemi gitu, mungkin sehari-hari gitu, banyak sih, masalahnya kan kita betul-betul udah di rumah, gitu kan, yang awalnya kita ke kuliah gitu kan, organisasi, diskusi, itu jadi kayak berubah, at least kayak 80% kan, 80% berubah, yang awalnya kita aktif, gitu loh, yang mahasiswa aktif gitu, yang terus kayak, di bawah ke rumah, kita harus benar-benar, apa ya namanya, terkurung gitu, terkurung, bisa dikatakan gitu, kita kayak, ya kehidupan di rumah lagi, tanpa kelola yang baru, tapi sekarang kan ada akal baik kan, iya, tapi balik lagi tadi, bicara peran mahasiswa ya, mungkin dari media, aku sendiri gitu ya, di LPM, Pianadialektika sendiri, ya kita memberikan edukasi, edukasi kan tadi berbicara peran ya, edukasi kepada mahasiswa sendiri, ataupun masyarakat, lewat, ya kanal-kanal, atau lewat konten-konten, yang berbau misalkan, eh new normal kayak gini, adaptasi kebiasaan baru tuh kayak gini, mungkin bekerja sama juga dengan, pencerita alam dan satgasnya, gimana sih, men sosialisasikan, ke teman-teman mahasiswa dulu lah, terus kan nanti, teman-teman mahasiswa itu kan tadi, salah satu peran fungsinya, sebagai agent of social ya, agent of social, agent of control, jadi kan mereka menyebar ke rumah-rumah juga tuh, nah dari situ ya, itu ke kesadaran pribadi lah, untuk saling mengingatkan di lingkungannya masing-masing, eee, normal kayak gini, ya akibatnya tuh dampaknya tuh kayak gini, kalau misalnya kita gak cuci tangan, kita gak pakai masker, nah kayak gitu sih, terus bergabung juga sama ketua-ketua UKM kan ya, dibentuk satgas covid itu kan, nah gimana, jadi nanti si ketua-ketua UKM, ataupun Ormawa gitu ya, Ormawa Febi itu, bisa mensosialisasikan, ke pertama ya, ke anggotanya dulu, dari anggotanya menyebar lagi, ke pengurus dulu, dari pengurus ke anggota, dan mungkin nanti ke mahasiswa, lebih luang lingkup yang lebih luasnya sih, kalau satgas gimana? kayak gak perlu satgas nih, karangan kamu sendiri gitu, bukan hanya bicara di kampus kan, tapi di masyarakatnya gitu, kalau konten kan luas ya, luas, bisa dibaca bukan cuma di kampus, ini kan bisa dibilang pengawas nih, kalau berbicara di satgas itu sendiri kan, awalnya memang dibentuknya itu, baru dua bulanan gitu loh, kita memang, apa namanya, secara kecilnya gitu loh, kita belajar benar-benar mengenai kesehatan, kita berbicara dari anak ekonomi, dari anak-anak yang suka nulis, kita langsung kayak, mengenai satgas gitu, tentang kesehatan, dan di mahasiswa baru, dipaksa adaptasi cepat gitu ya, adaptasi cepat banget, terus kayak, kita memang betul-betul harus menghabis itu, ya dalam artian kita mengingatkan, mahasiswa mungkin itu sebuah kewajiban, tapi kita juga di luar juga menjadi, sebuah contoh lah, role model gitu, ketika sekarang berbicara di kampus, kita bisa kayak, membagikan hair sanitizer, semuanya gitu kan, jumlahnya terbatas ya, kayak gitu, apalagi, ya sekelas kayak kampus gitu loh, nah ketika, balik lagi ke masyarakat, agen of social itu, kayak gimana mungkin kita mencontohkan, diri sendiri dulu ya gitu, kita pakai masker, dengan menjaga jarak, dengan kayak, salam itu cukup seperti ini, kayak gitu, tidak bersenduhan, terus habis itu ya, ketika ada orang yang tidak bawa masker, atau itu cukup diingatkan, atau kita bawa, kita kasih gitu kan, sanitizer gitu ya, berarti, lumayan juga ya, jadi Satgas ya, berarti kan tau ya, gimana rasanya Satgas, ya menjengkelkan ada, menyenangkan ada gitu, tapi ada pengalaman gak, mungkin ada pengalaman, yang menarik, kan kamu jadi Satgas nih, dia pelaku langsung kan gitu, pengalaman menarik gitu, apa? pengalaman menariknya, mungkin kita merasa, bukan merasa, tidak berbangga ya, maksudnya dalam hatian, kayak, kita merasa paling, setidaknya dihargai lah gitu, dihargai, oh ini tuh, petugas kesehatannya, mungkin di rena kampus ya, di fakultas gitu, tetapi itu kan yang menyenangkannya gitu, tetapi yang, yang agak sedikit, yang sangat menyedihkan gitu loh, buat kita, ketika memang kita sudah mengingatkan, kita sudah memberikan contoh yang baik, tetapi itu tidak, kalau secara waktu Sunda itu, gak bisa diguguh gitu loh, gak bisa diguguh gitu loh, gitu sih ya mungkin, oke, udah, Yosi kan berapa, media kampus, berarti kan sosialisasi, ya kan, berarti kan saling keterkaitan, efektif gak sosialisasinya? sejauh ini, ya cukup efektif, cukup efektif lah, sejauh ini, kan maksudnya ruang lingkup kita, Satgas Covid itu di kampus, dan cenderung, untuk saat ini gitu ya, karena kan banyak event-event nih di kampus, kita juga walaupun dibatasi oleh, surat edaran dari dikti ya, terus dari fakultas juga, gak boleh ada kegiatan mahasiswa gitu ya, di kampus, tapi kan kita jiwa-jiwa aktivis, masa sih kita di rumah aja gitu kan, terus program udah disusun nih, ya udah rakar, udah disusun, kalau misalkan organisasi-organisasi kampus ya, tetep lah kita mau, apa sih, merealisasikan program yang udah, disusun di rakar itu gitu, nah cuma, keefektifan Satgas itu, dilihat tadi pas ada kegiatan gitu kan, bayangin kan, 30 peserta gitu, kalau misalkan gak di, gak diatur gitu sama Satgas, itu kan, bingung juga gitu, nah jadi ya, peran Satgas itu disitu, melihat keefektifannya, di sebuah event gitu, jadi ketika mau ada acara tuh, contoh nih Yosi gitu, aku, ya kemarin ngadain training journalistik, nanti konsul dulu, konsul dulu, berapa pesertanya, berapa, kira-kira jaraknya harus kayak gimana, terus satu ruangan, kira-kira boleh berapa, ada nego lah, karena ruangannya, sebetulnya terus 30, 30 orang, ada nego, iya 30 orang kan, pada, itu 30 orang kan ya, satu ruangan, cuma karena kebetulan ruangannya gede, gimana, karena peserta kan banyak juga yang, kan bisa dibuakaliin, gak sekaligus, iya betul, cuma kan beberapa kendala lagi, waktu lagi, terus persiapan lagi gitu ya, izin dua kali, tapi ada sih beberapa, jadi dibikin tiga ruangan, jadi tergantung peserta juga, jadi cenderung, konsultasilah sama Satgas, ini kan bicara, bicara kapasitas, kalian masing-masing kan, kalau, kalau, apa, perubah di Satgas COVID di kampus kan, kalau, Yosi di, medianya, sosialisasinya gitu, ini kita bicara agak luas nih, bukan dunia kampus lagi, ini gitu, nah, mahasiswa itu, kalian itu pengennya, sosialisasinya tentang COVID, itu khusus kamu nih ya, itu ingin seperti apa sih, sekarang udah efektif sih belum pemerintah, berbicara secara luas nih ya, sebetulnya kan ini COVID tuh, ya, banyak lah beberapa kasus juga ya, berbicara ke ini dulu, banyak beberapa kasus, yang rumah sakit, yang meng-COVID kan, kayak gitu, jadi kan sebetulnya, ini tuh COVID tuh ramai tuh, karena pemberitaan yang, setiap hari tuh, tentang COVID, tentang COVID, jumlah COVID segini, terimpeksi segini gitu kan, adalah mungkin beberapa media, saya baca dari, Kominfo gitu ya, udah menemukan 100, sejauh ini ya, bulan ini ya, berita hoax, tentang COVID gitu, nah, jadi saya tuh pengen, semua media, yang ada di Indonesia lah, khususnya ya, untuk sama-sama, satu frekuensi, tentang COVID ini, jadi gak ada, hoax, atau meme, atau dan lain sebagainya, itu kan penggiringan opini, dan, masyarakat tuh kan, jadinya tuh, ah, takut, terus jadi, harus kayak gimana, jadikan, aduh pusing gitu ya, ngeliat COVID, berita COVID lagi, COVID lagi, jadi saya tuh, namanya tuh, untuk media khususnya, satu frekuensi, pertama, satu frekuensi dulu, terkait pemberitaan COVID, di berbagai daerah lah, khususnya, kan berarti kan ada satuannya kan, satuan satgas COVID-nya, pasti yang menginformasikannya, nah, kayak gitu, satu, satu frekuensi, terus yang kedua, dalam penyaduran, penyaduran informasinya juga, gitu kan, harus yang jelas gitu, maksudnya tuh, dapat dipertanggungjawabkan, sekarang kan banyak ya, bisa dilihat lah kita, hoax-hoax-nya, kayak gitu, nah, kayak gitu aja sih, saking banyak, saking banyak, ya pusing juga, berarti kan, ini kan keresahan, keresahan, ya itu tadi kan, masyarakat kan juga butuh informasi, yang apa, kita pun juga media juga, harus memberikan informasi, menyajikan yang benar-benar valid kan, tinggal kan, nanti tinggal masyarakat lah, nanti yang menilainya seperti apa, kan gitu, selain daripada media sih, harus satu frekuensinya itu, dalam, apa ya, kalau ada PSBB, kan berbicara, ada kan beberapa daerah, misalkan Jakarta PSBB, Cianjer, misalkan belum ada, terus kalau misalkan berbicara tentang, jangan berkerumuan, mengakibatkan COVID, terus banyak sekarang yang kita jumpa juga, nggak pakai masker, kayak gitu kan, banyak yang disepelekan, ya, banyak yang disepelekan, jadi, tolong juga lah, maksudnya, ya, sama-sama kita saling mengingatkan juga, kalau misalkan ada yang berkerumun, nggak pakai masker, gitu, jadi, semua elemen lah, semua instansi, dari mulai dari, kesehatannya sendiri, Satgas COVID, PMI, gitu kan, kalau di unsur ada KSR juga, ya, saling lah gitu, terus misalkan di desa-desa, ada kepala desa, lebih kecilnya kan ada RT, itu tolong kan, kalau misalkan ruang nyukupnya dari RT, itu kan udah bisa ke, kan sesuai dengan kamu tadi bidangnya kan gitu, lembaga beras mahasiswa kan gitu, itu gimana sosialisasinya? untuk saat ini sih, masih lewat media, media kampus, media kampus, bikin kayak semacam, kayak, konten-konten yang bisa, kayak gitu, tentang COVID, efektif nggak? sejauh ini, lumayan live, dia namanya juga, tapi kan itu kan udah, apa namanya, usaha dulu kan, ya, berarti kan udah, udah juga ada peranan kita juga untuk, walau kecil gitu, walau kecil, tapi udah ada upaya, alas hal yang mengingatkan gitu, kamu gimana? terkait apa? ya, kamu kan di Satgas COVID nih gitu kan, mungkin, ya kamu udah punya pengalaman nih, jadi Satgas nih, sedikit banyaknya gitu, apa sih yang kamu harapkan dari, dari, dari pemerintah gitu kan, ketika bicara, Satgas COVID gitu kan, terus apalagi, pelakunya sendiri, kamu sebagai mahasiswa, ada apa yang kamu harapkan gitu? harapan saya sih, gini ya, maksudnya kan, setiap media itu betul gitu, banyak banget yang kayak, penggiringan opini gitu, sehingga kayak masyarakat itu, memang mengonsumsi semua berbagai, apa namanya berita itu, jadi kayak, kemana-mana gitu loh, terumbang ambil lah istilahnya, kayak gitu, saya memang pengennya, kita dari Satgas sendiri kan, memang tidak bisa, mengingatkan setiap orang gitu, harus begini-begini, karena besoknya juga kan, beraktifitas kembali gitu loh, kita mungkin kayak, pengennya itu, satu frame lah gitu, satu pintu ya, satu pintu gitu, ketika media memang, udah kayak, satu frame gitu kan, kayak, per setiap hari itu kan, memberitakan, kayak jumlah yang terpapar gitu, kita mungkin kayak, bisa meng-evaluasi, habis itu kayak, dari masyarakatnya juga, kan tak tahu mungkin ya, itu yang berbahaya gitu loh, tetapi, jika kitanya, memang disiplin gitu loh, tidak, apa ya, tidak melanggar aturan-aturan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, mungkin tidak akan terjadi, lonjakan yang begitu besar gitu loh, di Indonesia, bicara, atau tidak berbahaya, menurut kalian, sebuah besar bahaya? kalau menurut saya sih, memang betul ya, berbahaya gitu loh, yang namanya virus, apa ya, namanya flu pun berbahaya, jika memang tidak ditangani dengan benar gitu loh, ketika ngomongin COVID-19, yang saya tahu, yang memang berbahaya itu, yang memang, ketika kita memang menyalahi aturan, terus kita yang memang, imunitasnya yang sedang rendah, gitu kan, habis itu kita memang, tidak disiplinnya itu, tidak jaga jarak, mungkin ada kan sekarang, yang COVID-19 tanpa di jalan, tahu-tahu udah COVID gitu loh, tahu-tahu, kayak udah positif aja gitu loh, dan kita kan dari itu juga, dari apa ya, dari ketidakdisiplinan orang disini, penjagaannya harus apa? penjagaannya sih, kalau dari saya, memang kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker, tapi jaga jarak disini, jangan sampai tidak kena sama manusia gitu loh, kita juga harus komunikasi sama manusia, tapi jaga jarak lah, kayak gitu, habis itu, hand sanitizer tuh, mungkin kemana-mana harus dibawalah, setidaknya, atau cuci tangan, setidaknya kita menjaga diri kita sendiri, sebelum menjaga orang lain gitu loh, istilahnya kayak gitu lah, saling mawas diri aja, saling mawas diri, selain protokol kesehatan kan gitu, cara mencegah, atau mengantisipasinya gitu kan, yang lain apa gitu, kan kebanyakan bukan hanya 3 AM aja kan, olahraga rutin, atau bila macam gitu, nutrisi, nutrisi, kita apa namanya, pola makan, pola hidup yang mungkin sekarang harus agar dijaga, kayak oke lah kita sebagai mahasiswa di rumah online gitu, tapi jangan sampai kita tuh hanya rebahan aja gitu, kita harus mungkin tetap menjaga, untuk imunitas kita baik itu gitu kan, kita harus olahraga makan sayur gitu kan, kita minse, habis itu kita, kayak dulu kan lagi booming banget tuh, itu kayak berjemur, kenapa itu tidak dibudayakan gitu loh, maksudnya kenapa ada nyusnoma, kita tuh harus memperbaiki kehidupan kita yang awalnya tidak sehat, menjadi sehat gitu loh, dan kenapa harus pas di jaman corona aja, jaman covid gitu, kenapa tidak diterapkan sampai masa depan gitu loh, itu bisa menjaga gitu loh, kenapa loh, berbicara, itu berbicara fisik ya, kesehatan fisik ya, olahraga, makanan yang teratur, tapi yang paling penting sih kesehatan mental juga, kesehatan mental sebetulnya kan, semua itu berawal dari mental gitu sih, dari pikiran, nah ketika mentalnya rusak, otomatis akan berpengaruh kepada kesehatan fisiknya, jadi nomor satu itu kesehatan mental dulu sih, menurut aku mulai dari, ya berpikir hal-hal yang positif, terus kan tadi, kalau misalkan berita covid aja terusnya, sampai pusing maik, sampai itu kan bisa stress juga, mungkin ya diselingi lah sama, maksudnya ya gak terlalu itu banget lah gitu, jadi mempengaruhi mentalitas masyarakat juga, jadi ya, ya itu sih tadi, kesehatan mental. Apalagi sekarang kayak banyak banget ya, nem-nem di media sosial, mahasiswa udah kayak bosan, belajar online, kita butuh asuman kayak bener-bener, tetap muka, itu kan sebagai apa ya, kritikan juga mungkin. Tapi bicara tetap muka sih ya, enggak kalian nanti kalau, tentara kan 2021 kan Januari umur tetap muka nih, udah siang gak? Sejauh ini sih dari fakultas kita, sudah mempersiapkan hal itu, kasus senang gak? Senang lah, kita gak bener-bener gabar interaksi sama temen, yang biasanya kita, ya maksudnya diskusi-diskusi, kayak lagi makan tuh sambil ngobrol, itu kan bener-bener yang dirindungkan lah, gitu, keperpus, gitu lah. tapi kan tetap harus jawab protokol kesehatan, kan gitu. Cuman inilah peran, balik lagi, misalkan nanti udah di 2021, nah kesiapan gimana nih, kesiapan gimana? Kamu gimana satgas nanti? Kami tadi, kesiapan satgas di fakultas kita, gitu, untuk tetap muka itu gimana? Sebelumnya, pas kemarin Mabak masuk tuh, kita udah dibentuk tuh, satgas ini ya, karena memang ada sosialisasi, walaupun beda ruangan, kita berperan aktif disitu, maka dari sana kan, 2021 kita masuk nih, rencananya, gitu loh, makanya dari, dari, apa, keputusan itu, kita memang mau, apa, memperbaiki lah, memperbaiki, walaupun kita ada, evaluasi lagi ya, evaluasi, tetap lah, tapi udah mulai persiapan-persiapan ya? Udah, udah mulai persiapan ya, mulai dari alat-alat, kayak cek suhu itu, udah dipersiapkan, kita juga kemarin, ada rencana mau kerjasama dengan PMI, gitu, untuk kayak, pembagian masker, pembagian kayak hal-hal yang, sangat-sangat dibutuhkan lah, di jaman senarang, ya gitu, di jaman senarang, di jaman COVID-19 gitu. Bicara sosialisinya gimana kamu nih? Di media sendiri, untuk 2000. Iya kan, berarti kan, dari sekarang udah mulai, harus nih, udah mulai. Dari media sendiri, ya dari kamu sendiri gimana? Ya mungkin kayak tadi, kalau dari media, kita juga mungkin ke kelas-kelas, ke kelas-kelas, tapi kan, kalau berbicara, berbicara tentang penanganan COVID-19, nanti kita kuliah daring, itu kan bukan hanya peran kita, ataupun satgas, otomatis fakultas, pihak fakultas juga berperan, mungkin dari, bisa, dari apa sih namanya, jam mata kuliah, mata kuliah yang mungkin jamnya yang biasanya, berapa SKS, sekarang mungkin di dua SKS itu, dari jam kuliahnya mungkin 30 menit, dikurangi, dikurangi lah gitu, terus mungkin dari ruangan juga kan, di sesi lah gitu, tapi dari sekarang sosialnya udah jalan kan, di kampusnya sendiri, jalan sih, udah mulai, udah mulai kan gitu, berarti harus, sinkronisasi, masih sinkron ya, kita juga harus saling, apa sih, harus mulai dari sekarang, merencanakan, dan memikirkan, langkah apa sih, yang terbaik buat nanti kita daring, sekarang kita harus seperti apa gitu kan, sekarang gitu, tugas-tugas orang-orang organisasi, sebetulnya gitu, ya tapi intinya, Yosya sama Perwa, apa, paham lah, mengerti lah ya, gimana di batas kondisi sekarang kan gitu kan, serba tidak pasti sih, kalau menurutnya sih, sekarang, ya semua juga, juga seperti itu gitu kan, ya semua ada, ya gue lebih dari pendidikan, terus, ekonomi, kesehatan, segala macam, semua juga kena dampaknya kan gitu, apa yang bisa, kalian ambil, ya kan, hikmahnya, ya, hikmahnya, ini kalian seorang, ya, anak muda kan gitu, yang mahasiswa, apa yang bisa kalian ambil dari, dari pandemi situasi saat ini, secara pribadi gitu, oke, kalau secara pribadi, kita mungkin kayak mengepauan sih, mungkin sebelumnya kita, ada pola-pola yang tidak sehat, kayak gitu, tidak saling mengingatkan, secara sosial juga, nampak ketika memang ada COVID, sekarang kita memang, oh iya ya sadar gitu loh, hal-hal yang dulu kita sepenuhkan, karena sekarang itu sangat berarti gitu loh, terus kayak, kita saling menghargai dalam artian, kita menjaga diri kita untuk orang lain, seperti itu, kayak, kita pakai masker itu, tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi melindungi orang lain, untuk kayak, apa ya, untuk, status kita sebagai mahasiswa, mungkin kita lebih aware gitu loh, ada kan beberapa mahasiswa yang, kita kan punya status, agen sosial juga gitu, agen kontrol gitu, ada kan, yaudah gitu loh, itu hanya sebagai ML-ML doang, sebagiannya gitu, kita berbicara sebagian-sebagian lagi, kan banyak yang keduli juga gitu loh, tetapi ketika udah ada corona, kita kayak, sama masyarakat tuh lebih aware tuh, ibu maskernya gitu loh, maksudnya, karena saya udah jadi status, jadi ada, apa ya, ada tahu dirinya gitu loh, ibu pakai maskernya, pakai, maksudnya, dari beberapa hal-hal yang sepele, itu sekarang menjadi penting, ketika kita mengingatkan, sebagai mahasiswa gitu loh, dari saya mulai, lingkungan, kita kadang juga, berdiskusi dengan beberapa, selain anak-anak pencinta alam, mengenai news normal ini, kita juga turun ke masyarakat, kayak bagaimana sih, di masyarakat sendiri, kan kebanyakan kayak, lepas, pakai-lepas pakai kan, si maskernya, kayak gitu, tapi sisi positifnya, karena kan, ini kan jaman-jaman teknologi nih, kita pun juga, bisa beradaptasi, semakin ke depan, dengan teknologi yang sangat berkembang, juga semakin, bisa beradaptasi kan gitu, sisi positif, mungkin kita lebih kayak, karena di rumah, banyak mencoba hal-hal baru sih, kayak gitu, kayak mungkin, teman-teman kita banyak, yang awalnya, tidak bisa masak, bisa masak di rumah, jadi lebih bisa mengembangkan hobi, terus habis itu, kayak contoh, dari MM juga, lebih aktif di media sosialnya, gitu loh, hal-hal yang berbau jurnalist, kayak sekarang mulai aktif, gitu loh, habis itu kita mencoba, beberapa media sosial baru, gitu loh, terus kayak, saling mengembangkan bakat, habis itu kayak kita, walaupun di rumah, gitu, walaupun online, kita kadang sering meeting, lewat Jum, membahas, beberapa, apa ya, ghibah, kegiatan, yang ada, ya maksudnya kan, maksudnya kan, terlalu serius juga kan, di zaman tadi, saya bilang, sehatan mental kan, terlalu serius bahas-bahasnya, kayak gitu, kan juga pusing juga, di bawah sini mungkin kalian, iya maksudnya, bicara hal-hal yang lebih ringan, yang bisa, ketemu tatap muka di kampus, gak bisa langsung, di zoom kan, jadi bisa lebih, bercanda-bercanda di zoom, aja lah, kayak gitu, tapi, kalau tadi kata perbuangan, seperti itu, bisa banyak, ini lah, kalau menurut Yosi, sehari-hari gimana, secara pribadi, tadi, apa sih, namanya, ini, apa, ya tadi, jadi yang tadi bisa masak, yang belum bisa masak, jadi bisa masak, terus kita tuh, jadi tertuntut, untuk ya, walaupun misalkan di rumah, coba hal-hal baru gitu, hal tertuntut, untuk walaupun misalkan di rumah, tetap harus produktif, jadi yang tadinya, gak suka baca, jadi baca, misalkan, kan males ya, baca buku mata kuliah, kayak gitu, jadi dari wetbed dulu, hal lain kita sukai kan, dari wetbed dulu, terus ngekaji, kalau misalkan, nonton film, misalkan, kan saya dari media, media gitu ya, nonton film, referensi, nonton film, 5W1H-nya, seperti apa, itu kan bisa melatih tulisan juga, mungkin dari situ juga, apa sih namanya, memanfaatkan, jadi, jadi chemistry dulu kan, kalau misalkan kita jadi mahasiswa, kebetulan, kebetulan, jadi intensitas sama keluarga, kurang, nah kebetulan, karena kemarin, beberapa bulan di rumah, sisi emosional sama keluarga, juga itu sisi positifnya kan ya, jadi terbangun lagi, gimana sih, lebih pendekatan sama kakak, kayak gimana, yang biasanya kakak kerja, mama, bapak kerja, gitu kan ya, aku kuliah, dari situ kan, udahlah, lost kontak semuanya, nah dari pandem ini, bisa karena-bisah, ini gak diawasin gak, kalau di rumah, karena mungkin dari sisi usia, juga gak diawasin, kalau misalkan belajar, ya belajar sendiri, kayak gitu, tapi bisa-bisah kumpul, lebih banyak kumpul yang keluarga, terus dari sisi, tadi kan bicara teknologi ya, ya betul, kita jadikan, maksudnya, sehari-hari handphone dong ya, nyobain-nyobain aplikasi, software-software terbaru, misalkan yang belum bisa photoshop, kan di media mah, dituntut, selain bisa nulis, kita juga harus bisa, bisa gitu seperti apa, lewat seperti apa, kan itu jadi kayak, nonton youtube, tutorial, aku juga pada awalnya, gak bisa photoshop, gak bisa photoshop, karena mungkin tuntutan di media, terus, jadi mulai-mulai, fitur-fitur photoshop, kayak gimana, itu kan salah satu hal positifnya, gitu ya, nonton terus, jadi 6 bulan udah bisa photoshop ya, lumayan lah, lancar enggak, cuma, ya bisa, kalau berubah, selama belajar naring, selama satu semester, bisa ngasih apa, masak, produk, ya apa sih, kepikiran bisnis juga, kalau aja di rumah, tapi nyoba gak gitu, karena, sejauh ini, apa ya, yang kita dapatkan, kan fakultas kalian bisnis nih, aku mulai sih, mulai, mulai bisnis, di rumah, kayak gitu, ya mau ya, ya mau boleh, ke IG nya, kasih cash ID ya, oke, cash info bisa custom, nanti kita, kita ini, kita cantumin, ya IG nya, sejauh ini sih, dari satu semester lebih ya, kita kan online, kayak gitu, walaupun ada, drama-dramanya, seperti itu, yang tadi jaringan, apapun itu, ya sisi positifnya, kita dapat, apa, mungkin kita lebih disiplin sih, yang kurulah dapat, kayak gitu, yang, kan gini loh, ketika kita kuliah, tiga nya kurulah, orang rumahan banget juga ya, enggak, 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 enggak gitu ya, ini contoh ya, selain kita organisasi, contoh gini loh, kita dari pagi sampai siang, itu di kampus, kayak gitu, habis itu kita kegiatan organisasi, habis itu mungkin malam, kita pulang dong, sore gitu, nah sekarang kan at least, semuanya itu di rumah, kayak gitu, organisasi juga kan, kadang, lewat ya ju, kalaupun bertemu, kita terbatas orangnya, kayak gitu, tidak seasik dulu lah, namanya pas sekarang, yang kita dapatkan, mungkin sisi disiplinnya, awal-awal kita memang keenakan, keenakan kayak, wah enak nih di rumah, bisa rebahan, bisa nonton rapor gitu, maksudnya ya, lama-lama gitu, tanpa ada yang mengawasi, misalnya dalam hati, kan orang tua juga tau, kita lewat online kayak gitu, tapi disitu kita, sebagai perua sendiri ya, mikir gitu loh, ini kalau mau kayak gini, kayak gini terus, kita mau jadi apa nih, sebagai anak muda gitu, sebagai kayak, agen perubahan itu, kita mau kayak gimana, masa kita kayak gini terus, nah makadari itu, kurang mungkin pas sekarang di rumah, banyak nulis, banyak, apa ya, mencoba hal-hal yang baru, awalnya kurangnya, cuma kayak nulis beberapa esai, gitu-gitu, yang sekarang mulai, agak di, apa ya, agak didisiplinkan, untuk kayak, menulis itu sebuah keharusan, terus dari setiap hari itu, kita harus punya, buku bacaan, kayak gitu, selain tontonan ya, misalnya kayak gitu, kita juga harus menyerap ilmu-ilmu yang baik, buat otak kiri dan otak kanan, gitu, nah, terakhir nih, pertanyaan saya, pesan, apa sih, pesan yang bisa, ya, Yosya dengan perubahan, mungkin sampaikan ke teman-teman juga, kan, teman-teman sama mahasiswa, gitu, di saat pandemi ini, gitu, perubahan gimana? Pesan dari saya perubahan, mungkin kita, apa ya, sebagai mahasiswa ya, gitu, sebagai mahasiswa yang memang, pada hakikatnya kita sebagai agen perubahan, perubahan dimanapun itu, sedikit banyak, kita kan sebagai agen perubahan, kita memang harus, apa ya namanya, harus aware lah, terhadap, kayak, kita tuh sekarang ada di masa pandemi, masa yang tidak pasti, gitu loh, kita tuh harus kayak, disiplin lah, pada intinya, sebelum kayak ke orang lain, kita disiplin diri sendiri dulu, gitu loh, kita menjaga jarak itu, bukan berarti kita, nggak suka, tapi kita untuk kebaikan kita semua, gitu, habis itu, kayak, mulai jaga kesehatan, kayak gitu, sekarang kan memang pada jadwal itu, 2021 kita tetap buka, bukan berarti itu corona, nggak ada, gitu loh, itu masih ada mungkin ya, kemungkinan besar, kayak gitu, tetapi kita, apa ya, mempersiapkan hal itu tuh, dengan kesehatannya, dengan imunitas kita, dengan kayak, kemarin setahun ini, 2019 tuh, sama 2020 punya, dapat apa sih, gitu loh, hal-hal yang, nanti itu kita bertanggung jawabkan, apalagi, kurwa sekarang udah disemisah lima, dalam matian, sebentar lagi, kita kayak, mulai penelitian, dan sebagainya, gitu, kita harus bertanggung jawabkan hal itu, habis itu, kayak, mulai dari kesehatan, mulai dari, pertemanan-pertemanan yang awalnya, kita kan renggang, gitu loh, kita sebagai mahasiswa, terhadap sosial juga, terhadap masyarakat, kita harus kayak, aware juga, jangan sampai, kita punya status agen perubahan, sosial kontrol, tetapi kita kayak, acu-tacu terhadap, masyarakat, dan kalau sebagai, apa ya, satgasnya sendiri, kayak berdua kayak, menghimbau lah, terhadap masyarakat, terhadap teman-teman yang ada di kampus, kayak gitu, kita tuh bukan berarti, galak gitu loh, tapi kita tuh, mengingatkan secara, baik-baik itu, kayak contoh, ketika tidak memakai masker, itu kan, berbahayanya bukan, buat orang lain juga kan, kayak gitu, hand sanitizer, kayak, apa hal-hal yang, dulu tuh disepelakan loh, kayak pakai masker dulu, aduh ada apaan nih, pakai masker polusi, gitu loh, kalau sekarang kan hal-hal yang total, gitu, kayak hand sanitizer wajib dimiliki, hal-hal yang sebenarnya itu, penting sih, menurutku loh. Oke, untuk pesan, tadi kan udah dibahas terkait COVID-nya ya, cuma lebih ke pribadi, dan untuk teman-teman juga semua, khususnya untuk saya juga, lebih meningkatkan, soft skill dan hard skill, yang harus kita miliki sih, karena kan tadi dibilang, ini adalah serba, yang tidak, ketidakpastian lah gitu ya, walaupun misalkan, kita di jurusan ekonomi, di masa yang akan datang, gak akan menjamin, kita bekerja, sesuai dengan jurusan kita gitu kan ya, makanya tadi, soft skill yang harus dikembangin, mungkin dari jurusan ekonomi, saya belajar jurnalistik juga, itu merupakan, salah satu wadah pengembangan skill juga, mungkin dari teman-teman yang suka, belajar bahasa, lebih lagi, terus kan sekarang jamannya juga, teknologi udah mulai maju nih, terus pekerjaan juga udah mulai, jam kerjanya bukan lagi kayak dulu ya, jam 7 masuk, misalkan jam 5 pulang, sekarang kan jaman anak-anak di usia, yang lahir di, millennial lah khususnya ya, generasi Z, maksudnya ekspektasi pekerjaan yang fleksibel lah gitu, kalau misalkan sekarang, banyak lah yang jadi influencer, yang jadi youtuber, terus kan itu harus juga, mempunyai kemampuan public speaking, jaman anak-anak di usia, yang lahir di millennial lah, generasi Z, maksudnya ekspektasi pekerjaan yang fleksibel lah gitu, Kalau misalkan sekarang banyak lah yang jadi influencer, yang jadi youtuber Terus kan itu harus juga mempunyai kemampuan public speaking Nah mulai dari situ presentasinya dibenerin lagi tuh Maksudnya jangan baca aja, dipahami dulu apa yang akan kita sampaikan Itu kan salah satu pengolahan public speaking Terus tadi hard skill dan soft skill Terus berkaitan dengan sekarang tadi internet opting Sekarang udah jamannya internet opting Dilihat dari berbagai aspek ya Mulai dari sehatan, udah mulai internet Terus pendidikan juga sekarang kan banyak Nah jadi lebih mulai teknologi lagi Karena kan kita kalau misalkan gak mulai teknologi Kita ketinggalan juga Kalau misalkan kita gak bisa cara aplikasiin zoom Di masa yang sulit seperti ini kita gak akan bisa belajar Itu kan Nah terus selain daripada itu Mungkin ya tetap semangat lah Di masa yang kayak gini Walaupun misalkan segala macemnya gak efektif Tapi harus diefektifkan Se efektif-efektifnya ya gimana lagi Kalau misalkan dibilang gak efektif Terus kita gak ada apa ya namanya Gak ada usaha untuk mengefektifkan kan Jadi gimana juga ya Susah Susah juga gitu Termasuk menyerap informasi ya Nah terus bagi teman-teman media juga kan ya Teman-teman biasanya LPN juga Menjadi apa ya Kemarin kan juga udah training jurnalistik juga Menjadi corong bagi masyarakat gitu Untuk memfiltrasi mana berita yang bener Mana berita yang bukan gitu Supaya bisa jadi juga peredam Peredam di masyarakat gitu Meredam rasa panik lah Mungkin beredam informasi-informasi yang kurang baik gitu mungkin Seperti itu Jadi intinya semua elemen itu Kalau seribat ya Berita sama ya Memberikan pemahaman ke masyarakat ini loh Dan orang tua sih yang penting Orang tua Kan sekarang saya melihatnya Kasiannya tuh ke kita mahasiswa mah udah bisa mikir lah Bisa dikatakan kayak gitu Kasiannya tuh ke adek-ade yang masih SD gitu kan Nah inilah peran orang tua juga Yang harus berperan disitu Karena kan guru terbatas Walaupun misalkan sekarang guru juga Ke sekolah-sekolah Ke rumah-rumahnya Tapi kan terbatas juga Nah ini peran orang tua Jadi saya suka miris Kalau misalkan di jalan waktu sekolah Anak-anak malah main Terus di luar kayak gitu Belajar Itu kan miris juga Jadi ya Tapi kalau di rumah Tapi gak didamping ya di rumah Iya kan Ini tuh khususnya untuk teman-teman Sekolah dibawa tingkatan dasar ya Kalau kita kan udah mulai mikir lagi Udah mulai mikir dewasa ya Oke Yosi, Purwa Makasih Kedatangannya nih Nanti deh Kita coba nanti collab lah Bisa collab lah Bisa collab ya Terima kasih kedatangannya ya Yosi sama Purwa Udah nyempetin hadir Di FGD kita kali ini Nah untuk Sobat Cirek Sekian FGD kita kali ini Nanti kita akan ketemu lagi Di FGD berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.